Yang lagi nge-trend katanya nih Gus, jadi sekarang ada katanya haya alat jihad Nah ini pertanyaannya dari Mas Paris Sidoarjo Bagaimana kriteri-kriteria batasan sehingga dikatakan pemberontak pada pemerintah yang sah atau buah Dan kemudian bagaimana menyikapi kejadian yang lagi nge-trend viral tentang adan ajakan jihad Apakah itu ada tuntutan dari Nabi atau tidak atau termasuk bid'ah Nah berat Enggak biasa aja kan Enggak ini kalau notaris bakas ini ini aneh Pertanyaan umum ini Enggak sebetulnya semua orang tahu kok Apa adan itu ya dengan kalimah-kalimah yang sudah seperti itu riwayatnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan kita masalah jihad juga ngertilah Dulu bangsa kita ini di jajah Belanda ya mereka otomatis jihad Dulu Mbak Asim ya bikin resolusi jihad Semua itu kan muktadul hal sesuai konteks Nah kalau dalam keadaan damai juga orang ya nggak suka jihad Ya karena ya Saya pernah baca di beberapa kitab Wajiban jihad itu penting Andai kan dulu nggak diwajibkan jihad ketika kita di jajah Belanda sama Jepang Itu juga bingung andai kan Islam tidak punya ajaran apa Jihad itu Tapi ketika hukum itu berdasar muktadul hal Maka hukum itu menjadi gugur ketika muktadul hal itu tidak Tidak ada Jadi tanggapi saja secara ilmiah Nah jadi kita juga kebingungan loh Andai kan dulu nggak ada bab jihad di pukih Ketika kita di jajah apa Belanda Coba ketika kita di jajah Belanda di jajah Bapak Terus ajarannya mau kasih sayang tok Mungkul-mungkul Pek Mungkul-mungkul pendek mau Andai kan dulu nggak ada ajaran jihad kan ketika Belanda jajah Jajah di Tegal dimana Karena ajarannya orang tua kudisa kan ngalah Ikhlas Tapi barokahnya ada apa Ajaran apa Jihad kita bisa melawan Belanda dan merasa jihad visabilillah Tapi dimana-mana jihad itu ya ada konteknya Nah dulu kenapa Rasulullah tegas ya Karena memang harus tegas Rasulullah jelas benarnya musuhnya jelas salahnya Di zaman akhir itu nggak segampang itu Jadi ini nggak usah jadi jawaban yang perlu dibentur-benturkan Biasa aja normal saja Saya dengan Mas Simam ini ya Karena dia tamu tak hormati gitu Jadi kalau mulai ganggu waktu saya Nggak saya hormati lagi Jadi ya Ya sudah normal saja Makanya ini dilatih lah Ngadepi fenomena apa saja itu Dihadapi secara normal saja Karena agama ini menyediakan apa Semuanya Termasuk menurut saya Kita harus berjuang supaya Tradisi kita superior Karena kita pejabat Kita tokoh Terus menganggap desa-desa terbelakang Objek itu jangan Kayak Ya tadi Kayak kita anggap desa-desa terbelakang ini Jadikan wisata Karena udaranya masih segar Gini-gini Oke Kalau itu awal dari kita kenal orang-orang Desa nggak apa-apa Tapi kalau awal menjadikan itu objek Wah enak beli tanah disini murah Wah enak nikah disini Murah Paling dipakai disak Ini wis gelom Itu kan terus Jadi intinya itu Ya seperti itulah Saya mohon semohon-mohonnya Agama ini datang Dengan nggak suka Naman Nggak suka adu-adu Jadi yang tukang adu-adu Ya harus tobat Itu ancamannya berat Termasuk adu-adu Yang menyampaikan kalam ini Omongan ini Untuk membenturkan ini Untuk membenturkan ini Sudahlah Kamu bayangkan ketemu Allah Itu berani tanggung jawab apa enggak Kita semua maksudnya Sehingga jangan pula yang suka Islam rahmatan alamin Terus nggak ngomong Dabji aja Jangan juga Dulu kita nggak bisa bayangkan Ketika ada Belanda Ada Jepang Ngerikan orang Islam Nggak disangoni Kewajiban apa Tapi semua itu Ada Ada muktantul halnya Ada konteknya Terus ada Ya ini normal saja Jadi sebetulnya Nggak perlu dijawab Karena ini urusan notaris Tapi ini hukum normal Enggak ada Jadi kalau yang menentang saya Nentang semua kitab Yang ada di VGW itu Memang ini Ya jawabannya seperti ini Yang jelas itu Ya sudah ya Kita ingin Ingin saling mencintai Saling melengkapi Saling menghormati Dan semua kita Kita doakan Apa Dan seterusnya Dan seterusnya Dan selalu guru-guru kita Mbah mohon Bapak saya itu Kalau setiap ketemu orang Ketemu kelompok tertentu Itu mesti doanya Supaya kita itu Baik-baik saja Karena menyatukan hati itu Yang nggak bampang Rasulullah yang kekasihnya saja Dingin dikani pengeran Aku sendiri Muhammad Yang menyatukan hati Antara Aus dan Khosrat Jadi kalau ingin Indonesia damai Semua wali Maupun nggak wali Apalagi yang yabat Ini harus berdoa Yang bisa mendamai Itu hanya kersana Allah Kita nggak bisa Yang bubapati Mbak wakil bupati Roto-roto Ya seangkatan Bariku ya taruh Itu sudah sunnatu Wah Jadi artinya Sup Makanya diantara Sifatnya nabi di Beberapa kitab Duli itu apa Mengumpulkan api Dan salju Ketika Kakbul akbar Dan banyak peneliti Taurat Itu ngerti nabi punya Sohabat yang bernama Abu Bakar Yang dingin Tentunya sohabat Umar Itu yang dimaksud Jadi memang ngelola Itu Ngelola Hatinya orang Apalagi ngelola Dua istri Atau tiga istri Dari zaman Itu susahnya Ilmu tersendiri Iya itu kan Ya ilmunya Dabuk Jadi Saya mohon Sekalilah Bahwa kita harus Sering berdoa Allahumma'alif Fina quludhinah Wa asli Data pilih Dan kita disatukan Oleh Indonesia Semuanya anak bangsa Harus kita hormati Kita harus ingin Indonesia ini baik Lebih baik Karena PR kita ini Banyak sekali Jangan Jangan dihabiskan Hal-hal yang Jadi Saya mohon sekali Jadi Ya sudah Seperti itu Ini bukan jawaban saya Jawaban nurani Seluruh bangsa Indonesia Seluruh bangsa dunia Itu kan Ya normal Ini kan sudah Sudah Sebenarnya Tidak perlu di Jawa Sudah normal Ini normal Sekalian Bukan ada Ada saja Ini kumawas Mawon Kulauan Ini sudah Selesai